cara membuat biopon anti kabur cara membuat biopon anti kabur monggo disimak ya semoga berguna semoga bermanfaat cara membuat biopon anti kabur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman Magotres Indonesia di video kali ini saya sedikit akan memberikan tips trik atau tutorial cara membuat biopon anti kabur monggo disimak ya semoga berguna semoga bermanfaat dan ini untuk berlaku di biopon yang menggunakan papan ya teman-teman untuk biopon yang permanen atau menggunakan behel bisa dengan cara lain monggo disimak ya semoga berguna semoga bermanfaat dan menjadi salah satu trik atau antisipasi cara membuat biopon anti kabur terima kasih ini ya teman-teman Magotres Indonesia ini karena ada sedikit kendala di biopon migrasi otomatis buat indukan karena sisi-sisinya ini papan atau triplek yang sudah terlapisi terlapisi ini karena sisa dari kantor sisa lemari atau furniture tidak dipakai jadi saya manfaatkan tetapi ini karena menggunakan media basah karena buat indukan agar yang fase prepupa meninggalkan media dan bermigrasi disini ya teman-teman tapi ternyata ini papan lapisannya mempermudah Magot jadi naik merambat atau kabur ya teman-teman jadi ini saya perbaiki saya desain biopon yang ada menjadi agar tidak kabur saya kasih list ya teman-teman ini ada sisa list list pintu maupun list apa untuk kelebaran terserah teman-teman lebih lebar lebih bagus nah teknisnya seperti ini ya teman-teman atasnya bibir biopon atas kita kasih list dan menjorok ke dalam ya teman-teman jadi apabila nanti Magot-Magot pada naik ini dia akan jatuh kembali ke dalam tinggal kita ukur kita potong untuk pojokan sambungan bisa kita bikin siku biar rapih dan kita baut atau skrup ya kita modal skrup saja oke Monggo ditonton dan disimak ya teman-teman semoga membantu cara membuat biopon anti kabur ini untuk ketebalan atau kelebaran terserah yang ada bahan teman-teman ya manfaatkan bahan-bahan yang ada dan yang bisa digunakan lebih lebar lebih bagus agar antisipasi agar kita tidak repot apabila Magot-Magot kabur dari biopon kita kita ukur kita potong ya teman-teman selamat menikmati setelah panjang lebar sudah kita ukur dan kita potong untuk ujungnya ya teman-teman nanti kita ukur menggunakan siku 90 derajat ya agar nanti sambungannya rapi seperti ini ya teman-teman seperti ini kita potong kita potong sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya cara membuat biopon anti kabur setelah kita siapkan list untuk penutup bibir biopon atas ya teman-teman apabila teman-teman sudah membuat biopon apabila belum cek di playlist saya cara membuat biopon pembesaran maupun cara membuat biopon migrasi otomatis tinggal kita tambahkan bekas-bekas list ya kita ukur kita potong sesuai panjang lebar dan untuk sipunya kita bikin miring 90 derajat agar sedikit rapi ya teman-teman baru kita siapkan skrup obeng ya teman-teman karena ini triplek kalau pakai skrup dia akan kuat dan mudah untuk memperpasangnya ya ujung-ujung terlebih dahulu kita paskan semoga menjadi solusi cara membuat biopon anti kabur ya teman-teman biar kita tidak repot karena ini biopon migrasi otomatis untuk hindukan jadi saya buat media basah agar cepat apabila sudah memasuki fase prepupa dia akan migrasi ya kalau media kering dikhawatirkan betah di media ya teman-teman tepuk tiga nanti bisa-bisa lingin baru yang panjang ya setelahnya lagi dengan coba kecil yang ini teruk setelahnya lagi setelah yang okej dari kira-kira seperti ini ya teman-teman cara membuat biopon anti kabur dengan kita kasih di lis keliling di atas bibir biopon yang menjorok ke dalam ya teman-teman seperti ini nih jadi nanti apabila pojokan-pojokan suka numpuk magot naik ke atas dan akan jatuh kembali ke dalam media biopon semoga sedikit berguna cara membuat biopon anti kabur ya teman-teman seperti ini pojokannya jadinya karena bukan tukang jadi nggak terlalu rapih tapi lumayan ya teman-teman ini ada yang pecah sedikit kira-kira seperti ini untuk lisnya lebih lebar ke dalam lebih bagus kita tunggu reaksinya apakah cara membuat biopon anti kabur ini bisa efisien sangat efisien apa kurang ya teman-teman kita tunggu reaksinya setelah kita beri pakan full sampah organik sisa kulit buah-buahan dan sedikit sampah organik di dapur untuk campuran mix nanti kan ini akan menjadi basah ya dalam beberapa menit kedepan ada semangka ada papaya melon ada jagung ya teman-teman ada limbah dapur karena ini biopon migrasinya ada lapisannya yang kemarin-kemarin sempat kendala bisa merambat ya apabila setelah dikasih pakan basah jadi ini salah satu solusi antisipasi tip atau trik cara membuat biopon migrasi atau cara membuat biopon anti kabur dengan kita kasih list dikasih atasnya ya teman-teman keliling bibir atas yang menjorok kedalam seperti ini ya teman-teman ini nanti apabila naik ke atas maka dia akan jatuh lagi kedalam media atau biopon ini ya teman-teman saya kira sedikit efisien ini prepupa sebagian besar sudah mulai bermigrasi meninggalkan media pakan karena basah dan sudah sifat alaminya prepupa akan meninggalkan media akan mencari yang tempat kering ini 12 yang masih muda atau putih wajar ya teman-teman karena ini saat padat biopon sengaja saya tebar padat untuk efisiensi biopon pembesaran semoga ini menjadi salah satu solusi cara mengatasi makut-makut yang pada kabur di dalam video ini semoga berguna semoga bermanfaat tutorial ini cara membuat biopon anti kabur ini ya teman-teman ini berlaku untuk biopon yang kayu untuk biopon permanen senen apa semen maksudnya bisa juga di desain ada sebagian pakai bata merah ya dengan posisi tidur ke dalam bikin siku nanti biar apabila kabur merambat akan jatuh ke dalam biopon sekali lagi semoga berguna semoga bermanfaat ini ini media pakan full sampah buah baik kulit-kulit buah semangka ada pepaya helon maupun sisa sampah organik dapur media basah karena ini akan dijadikan indukan agar yang fase prepupa nih sebagian besar sudah mulai bermigrasi ya teman-teman semoga nanti bisa panen prepupa kita tidurkan terlebih dahulu baru kita masukkan ke kandang lalat agar siklus terjaga ini ya sedulur maggot trash indonesia setelah didiamkan beberapa jam saya anggap sangat efektif untuk menghalau maggot maggot itu yang seperti itu ya teman-teman yang merambat akan jatuh kembali ke dalam media biopon di dalam terutama pojok-pojok ini karena sangat padat full dan biopon mini karena untuk indukan dan kandang lalatnya kecil tuh prepupanya hari ini tinggal panen prepupa terimakasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis semoga berguna semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu cara untuk antisipasi dalam berbudidaya maggot bsf yang ada kendala maggot maggot pada kabur ya teman-teman kali lagi terimakasih yang sudah menyimak dan menonton apabila merasa suka monggo di like share apabila merasa bermanfaat bisa tinggalkan jejak dengan tanya-tanya di kolom komentar insyaallah saya jawab sebisa dan semampu saya dan dukung terus channel ini agar bisa menjangkau terlalu luas ke teman-teman yang lain dengan subscribe maupun tekan tombol lonceng sampai bergetar ya teman-teman agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video baru kemudian yang insyaallah akan berguna dan bermanfaat cara membuat biopon anti kabur terimakasih salam ugat-ugat sejahtera para peternak bersih indonesiaku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh